Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Bagus Prasetyo. Saya tinggal di Blora, dan saya adalah seorang mu'alaf. Keluarga saya memiliki background yang berbeda agama dari bapak maupun ibu. Bapak saya seorang muslim, ibu saya seorang Kristen Protestan. Dan beliau ini berdua memiliki keyakinan agama yang sangat kuat. Bapak saya pada saat itu bekerja sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter. Ibu saya sebagai dosen. Dan beliau, saya sebagai anak pertama. Saya punya adik dua. Kemudian di bidang katar baga pendidikan saya. Saya adalah sarjana hukum di Universitas yang biasa kita kenal. Kemudian saya melanjutkan kuliah S2 di Magister Kurnal. Dan saya mengambil pendidikan kuliah profesi avokat atau tahun avokat. Dan kesibukan saya pada saat ini adalah bekerja di perusahaan. Dan saya juga memiliki usaha bisnis. Ada di bidang kuliner, ada di bidang kesehatan, maupun di bidang mebel. Oke, seperti itu perkenalan dari saya. Awal saya jadi seorang mu'alaf. Pada saat itu, di usia saya, mungkin di SD kelas 6, saya diajak bapak untuk sholat pada saat itu. Tapi karena memang saya bersikukuh, tidak mau sholat. Karena saya yakin agama saya, agama yang benar, agama yang baik. Dan saya paham betul itu. Tidak ada agama saya pada saat itu mengajar hal yang buruk. Ketika saya mau naik SMP, saya berkumpul dengan orang-orang yang notabene adalah seorang general. Artinya berbeda agama. Ada Muslim, ada Kristen, dan ada agama Hindu dan Buddha. Dan di situ, saya mulai dikenalkan oleh guru agama saya. Guru agama Islam pada saat itu. Karena pada saat itu, di SMP, kita yang non-muslim, kita disuruh untuk keluar. Karena Mayrotha semuanya adalah seorang Muslim. Di SMP nekota. Nah, pada saat itu, saya yakin agama saya Kristen Protestan. Nah, pada saat itu, saya sempat tidak tahu. Saya tahu yang pada saat saya sudah ketemu teman saya, pada saat saya kuliah. Jadi, singkat cerita, pada saat itu, ada teman saya bilang, yuk, dulu waktu kamu SMP, kamu sudah bisa alfatekah. Surat alfatekah. Padahal, saya ingat saya, saya tidak pernah mengapalkan itu. Jadi, pada saat saya sebelum menjadi seorang ma'alaf, saya sudah alfatekah pada saat itu. Itu teman saya yang cerita dengan saya. Nah, pada saat itu, Bapak mengajak Ibu juga adik. Memang pada saat itu berat bagi kita. Karena yang kebiasaan kita adalah sekarang ke gereja. Jadi, zaman dulu saya sekolah minggu, mas. Jadi, waktu SD, saya itu sekolah minggu. Ketika rumah saya di Brumna, saya ke GKC, itu naik sepeda on rail. Setiap minggu saya berangkat. Ketika pulang, saya selalu nyanyi. Dan saya masih ingat doa-doa seorang. Seorang pristen-pristen. Ini bisa jadinya dengan tanya ke saya, apa sih doa itu? Saya, Insya Allah, masih ingat. Nah, kemudian pada saat itu, ya memang Bapak kan sebagai keluarga ya. Jadi, memang kita sebagai anak, apalagi saya sebagai anak, pasti harus taat sama orang tua. Dan saya pada saat itu juga dilarang sama orang tua saya untuk ke gereja. Sehingga saya merasa gundah. Artinya, saya mau kemana agama saya seperti itu. Nah, sampai saat itu, akhirnya saya membukakan diri untuk memperlajar di agama Islam. Dan pada saat itu, Bapak, kebetulan, Ibu juga mau untuk masuk Muslim. Dan pada saat itu, saya di rumah, itu di rumahnya Mbah tepatnya, saya mengucapkan syahadat, Asadu ala ilaha ilallah wa asadu ala mawadu rasulullah bersama satu keluarga saya. Dan didiampingi oleh ketua KUA dan ustadz pada saat itu dan saksinya. Nah, setelah pada saat saya masuk Muslim, saya nggak tahu mas yang saya belajar di apa. Karena saya nggak tahu bahasa Arab. Yang saya tahu, akhirnya tulisan yang tidak jelas. Dan pada saat itu, saya belajar setiap seminggu tiga kali. Nah, yang ngajarin saya adalah seorang tukang, mas. Yang memang notabene sering dipakai Bapak saya. Dan akhirnya, saya membaca mulai dari Ikro. Dari Ikro, dan saya memahami Al-Quran dengan bahasa Inggris. Lebih susah Al-Quran. Karena memang nggak pernah saya pahami sebelumnya. Nah, akhirnya mulai belajar saya Ali Batak, Sa'ijim Hakho, Dandel Rok, Sa'ijim. Dan Alhamdulillah, saya sampai ke Jus'ama. Kan Ikro 1-10, kemudian Jus'ama baru Al-Quran. Dan dari situ, saya nggak tahu ya. Makanya, Allah itu bagi saya ada di hati saya. Karena saya sendiri, kalau memang saya tidak sholat, itu ada yang kurang. Dan ketika pada saat saya seorang muslim itu, saya dengan sendirinya, saya sholat, dengan sendirinya saya mau belajar dengan seikhlas mengalir gitu. Mengalir, tapi ada keinginan lebih dalam. Dan pada saat SMA, saya memang seorang muslim ya. Tapi mungkin yang saya rasa, muslim pada saat SMA itu bukan muslim yang hakiki. Karena saya hanya seorang muslim di sebuah KTP. Ya sholat-sholat saja. Tapi mungkin saya masih melakukan hal yang tidak baik. Nah, saat saya benar-benar hijrah. Itu pada saat saya kuliah. Allah memberikan nikmat saya yang luar biasa. Ketika kuliah, Saya masih mengalir, dan saya benar-benar ditegur sama Allah. Pada saat dikos, saya pada saat itu ngekos. Saya itu selalu mendengarkan religi, mas. Saya selalu nangis sama Allah. Karena saya melakukan banyak dosa yang mungkin kalau Allah tidak tutup aib-aib saya, mungkin jendengan tidak akan mau dengan saya. Jadi, saya selalu nangis sama Allah. Saya minta amun sama Allah. Dan setan masih selalu menggoda, mas. Setan itu, godanya lembut sekali. Lembut dan lembut sekali. Tapi tetap saya berusaha istiqomah. Dan saya mulai lebih mempelajari Islam. Dan saya lebih banyak ikut kajian. Pada saat SMA, saya belum memahami kajian itu. Dan saat kuliah, saya selalu mengikuti kajian. Karena dengan itu, saya merasa bahwa di dunia ini, sebetulnya kita itu kembali dari nul, mas. Karena kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Jadi, pada saat kita memang benar-benar suhut pada Allah, kita tidak melakukan hal-hal yang terlalu duniawi. Itu rasanya hati adem. Jadi, semua paslin sama Allah. Seperti itu, mas. Kalau perentangan dari saudara, pasti ada, mas. Karena memang ibu kan yang saya bilang, notabini adalah seorang Kristen Protestan. Bahkan, mbah saya, sekarang sudah almarhum. Itu seorang majelis. Jadi, kalau ibarat itu ada pendeta, disambilnya ada majelis-majelis. Kalau kita seorang muslim, ada seorang ustad, ada santri, santri yang dekat sekali dengan ustad itu. Nah, pasti dari keluarganya ibu bertentangan. Kenapa ibu yang dulunya seorang Kristen, masuk seorang muslim, jadi muslim. Sama halnya saya. Tapi, saya meyakini bahwa agama kan kita yang menentukan. Tapi tetap hubungan kita tetap baik. Dan pasti ada pertentangan. Dan sampai saat ini pun masih. Tapi, saya sendiri, sebagai seorang muslim, kan Allah mengajarkan kita, wublaminallah, wublaminanas. Tapi, waktunya sholat, saya pun sholat. Agar saya tetap menunjukkan bahwa seorang muslim itu bukan seorang muslim yang memang radikal, dan dipandang kadang itu teroris. Kebanyakan seperti itu. Itu persepsi yang salah. Itu hanya oknum yang tidak sesuai dengan ajaran muslim. seorang ajaran islam, seperti itu. Kalau pahit jadi seorang mahal, saya tidak terlalu, ini, mas, ya. Tidak terlalu pahit banget, ya. Memang banyak, sih, saudara-saudara saya yang memang kebaikan yang perempuan, mas. Yang dia benar-benar hijrah. Bahkan dia menggunakan sunnah, menggunakan cadah. Dia memang berat, ujiannya. Tapi mungkin karena saya seorang laki-laki, ya. Tidak terlihat. Tapi, pada saat saya seorang muslim pun, saya rasa enjoy-enjoy aja. Dan saya pun bergaul dengan teman-teman saya yang Chinese. Itu pun juga enjoy-enjoy aja. Karena saya memang selalu menghargai orang. Insya Allah, kita akan dihargai orang. Kalau manisnya Islam itu, Islam itu indah, mas. Jadi, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, sebenarnya. Tapi, Islam itu, yang saya rasakan adalah ketenangan hati. Jadi, setiap apapun, Islam itu ketenangan hati. Jadi, kalau memang ketika saya dekat sama Allah, kayak beban itu hilang. Dan, ketika tidur, mas. Ketika saya capek, saya biasanya tidur, dan saya selalu mendengarkan Al-Quran. Itu yang membuat hati saya adem. Masa-masa terpuruk, itu ketika memang kita-kita punya keinginan, namun tidak sesuai dengan kita inginkan. Dan, saya itu belajar di Al-Baqarah 2016. Kadang, kita memiliki keinginan, namun, Allah belum menggaburkan. Tapi, belum tentu, itu, keinginan kita terbaik untuk kita. Sebetulnya, ada, yang akan dikaburkan oleh Allah, tapi yang tidak kita inginkan. Gitu. Itu yang memang berat bagi saya ketika saya punya keinginan, namun tidak terwujud. Dan, contoh pahitnya, saya pada saat itu, ingin masuk di kepolisian, di akademi kepolisian. Namun, pada saat itu, Allah belum izinkan saya, dan, akhirnya, saya merasa, wah, aku, jelas saya, ini, gitu. Tapi, akhirnya, dengan, puasa Allah, saya selalu, berpikir, Allah selalu memberikan saya jalan yang terbaik. ya, akhirnya saya diberikan jalan kemudahan oleh Allah, untuk kuliah, dan sampai saat ini. ini kalau bilang bisnis, itu memang, masa COVID-19 ini semua kena, mas, dampak ekonominya, apalagi di dunia kuliner, itu karena saya juga ada usia kuliner, itu sangat berbeda jauh, bahkan, om saya turun 70%, seperti itu. Tapi, tetap optimis saja, bahwa, saya punya pendirian sih, sebetulnya, manusia di dunia itu, sudah dijamin sama Allah, rejeki kita. Namun, hanya satu yang dijamin, yaitu akhirat, mas. Akhirat itu diri sendiri yang, mengaturnya, mengatur kita, yang, akhirat itu diri kita sendiri yang mengatur. Tapi kalau rejeki, insya Allah, asal kita bersyukur, ya sudah dijamin sama Allah. Ya, kalau ingin masuk Islam, tetap, di, diskusikan dulu sama keluarga, karena memang, kita kan, hidup, awal juga dari keluarga, dari orang tua. Lebih baik kita, ngomong dengan orang tua dulu, supaya tidak ada, masalah di belakang. Sehingga kita minta izin sama orang tua, dan beri pengertian orang tua, kalau memang orang tua tidak setuju, tapi kita punya pendirian di situ, jangan, jangan takut untuk, berbuat, yang baik. Memang kalau, kita yakin bahwa, agama Islam adalah agama yang benar, ya kita, Bismillah lah, pasti ada jalannya. Dan, pesan yang, saya bisa sampaikan mas, itu, kita harus memiliki harapan. Karena, dengan harapan, kita akan selalu bergerak. Kemudian, ketika harapan itu ada, kita harus berpikir positif. Dengan berpikir positif, Insya Allah, akan dapat yang positif juga. Ada namanya, afirmasi positif, atau hukum timbal balik. Kemudian, kita harus penuh semangat. Dalam meraih, agama yang memang, kadang ditolak oleh keluarga kita, kita harus penuh semangat. Kalau memang, kita ingin, menurut saya benar. Kemudian, tidak cukup dengan penuh semangat. Kita juga harus kerja keras. Seperti itu. Motivasinya, ya karena saya ingin berubah, saya ingin menjadi seorang muslim yang benar. Karena, saya pada saat itu, saya muslim benar, muslim, tapi banyak penuh semangat. Tapi ketika saya kuliah, saya yakin kok, dosa sekecil apapun, itu akan berbalesannya mas. Bahkan detik itu pula. Maka jangan sampai dosa itu kita lakukan. Meskipun saya bukan seorang yang sempurna ya, jadi saya juga banyak salah, saya juga banyak kilaf. namun saya yakin bahwa dosa sekecil apapun, itu akan dibales oleh Allah. dan doa kita sama Allah. Itu tidak akan terkabulkan jika ada masih dosa di dalam diri kita. Maka daripada itu, itulah titik balik saya. Saya ingin hijrah. Karena saya merasa diri saya itu, merasa sendiri gitu ya. Tapi justru saya menjadi seorang muslim, saya tidak merasa sendiri. dan saya pun diterima dengan berbagai kalangan. Nggak ingin seorang muslim, teman saya juga banyak orang Cainis juga, dan orang cenderal. Saya ingin saya rasakan itu. Jadi bukan berarti ketika kita masuk muslim, agar kita menjadi orang yang tersendiri tidak. Karena saya merasakan, dan saya sebagai pelaku mas. Seperti itu. Saya menjadi seorang mu'alaf. Ya, memang saya merasa, tidak ada bedanya. Dalam hal lingkungan ya. Tidak berpengaruh bagi diri saya. Tapi kesan yang dalam diri saya adalah, saya menjadi pribadi yang lebih bernilai mas. Demain of value. Jadi saya merasakan, hidup saya itu ada tujuannya kemana. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Selamat malam bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.